Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita sebelum kita memulai semua aktivitas kita kali ini ayat Renungan kita terambil dari Galatia Pasal 3 ayat 1-14 judulnya adalah Dibenarkan Oleh Iman saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Hai orang-orang Galatia yang bodoh siapakah yang telah mempesona kamu bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu adakah kamu telah menerima roh kudus karena melakukan hukum Torah atau karena percaya kepada pemberitaan Injil adakah kamu sebodoh itu kamu telah mulai dengan roh maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging siapakah semua yang telah kamu alami sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu masakan sia-sia jadi bagaimana sekarang apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat diantara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Torah atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil secara itulah juga Abraham percaya kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman mereka itulah anak-anak Abraham dan kata kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu segala bangsa akan diberkati jadi mereka yang hidup dari iman mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk sebab adat tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Torah dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum Torah adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman tetapi dasar hukum Torah bukanlah iman melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya Kristus telah menebus kita dari hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam perikop yang baru saja kita baca Rasul Paulus mengingatkan Jemaat Galatia agar tidak terjebak ke dalam ajaran-ajaran yang salah kita sudah melihat dalam pertemuan dalam renungan-renungan sebelumnya bahwa pada saat itu Jemaat Galatia sedang menghadapi ajaran-ajaran yang salah yang datang dari orang-orang Yahudi mereka mengajarkan bahwa untuk selamat tidak perlu atau tidak hanya kita percaya kepada Tuhan tapi kita wajib melakukan 613 aturan-aturan Yahudi dan karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa itu adalah ajaran yang salah kita percaya kepada Kristus kita menerima roh kudus bukan karena kita melakukan 613 mitsofat atau peraturan-peraturan Yahudi tapi karena iman kepada Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Tertunggal Saudara yang dikasih Tuhan dia juga mengingatkan Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa mereka yang sudah menerima berkat dari roh kudus karena itu mereka harus menyadari bahwa mereka mengenal itu mereka menerima berkat itu bukan karena mereka mendapat berkat karena hasil perbuatan baik mereka atau hasil pekerjaan mereka melakukan hukum torat tapi murni karena kasih karunia Allah karena itu Rasul Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh dia berkata contohlah Abraham Abraham adalah orang yang diselamatkan oleh iman dia bukan orang yang sempurna kita sudah melihat ada begitu banyak sekali kesalahan yang Abraham lakukan tapi dia diselamatkan karena iman dia percaya kepada Tuhan dia menerima janji keselamatan itu karena iman bukan karena dia lebih baik daripada yang lain tapi karena kasih karunia Allah datang kepada dia dan menjanjikan dia bahwa melalui dia berkat-berkat itu akan sampai kepada bangsa-bangsa lain Saudara melalui Yesus yang merupakan keturunan unggul daripada Abraham itu sendiri maka Allah telah memberikan anugerah kepada kita sehingga sama seperti Abraham Bapak leluhur iman kita kita percaya kepada Allah dan kita diselamatkan demikian juga Abraham mengalami hal itu mereka percaya Abraham percaya dia diselamatkan demikian juga kita kita percaya dan kita diselamatkan Saudara renungan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa keselamatan kita hanya melalui iman jadi apa yang bisa kita pelajari kita bisa belajar bahwa kita jangan sombong jangan memegahkan diri karena semua yang kita terima itu hanya anugerah kita tidak lebih baik daripada orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan satu-satunya hak istimewa yang kita peroleh hanyalah kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan kita menerima kasih karunia itu dengan iman kepada Tuhan itu bukan perbuatan baik kita dan juga karena kita menerima keselamatan oleh karena Kristus Yesus maka renungan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus belajar mengenal Kristus bagaimana cara kita mengenal Kristus cara kita mengenal Kristus adalah dengan cara kita percaya kita menerima kita membaca Alkitab kita merenungkan firman Tuhan setiap hari membaca mendengarkan khotbah-khotbah tentang Kristus sehingga kehidupan kita semakin hari semakin mengenal Kristus Saudara marilah kita mengambil waktu sesinat untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan Saudara apakah saudara pernah mengalami atau sedang mengalami keraguan bahwa saudara akan diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan baik saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Rok Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk selalu percaya bahwa pengorbanan Kristus di Kiyu Salib yang akan membersihkan seluruh dosa-dosa saudara Tuhan marilah kita selalu percaya kepada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk terus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita mari kita tundukkan kepala kita berdoa ya Tuhan Allah Bapak kami bersyukur berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami terima kasih jika sampai pagi hari ini engkau masih menjaga dan melindungi kami yang percaya itu hanya karena anugerahmu Tuhan terima kasih juga telah engkau berikan kepada kami firman Tuhan yang membantu kami memahami anugerah dari karya keselamatan Tuhan Yesus ajar kami untuk tidak memegahkan diri atas yang lain tapi biarlah kami memegahkan diri di dalam engkau karena hanya di dalam engkau lah kehidupan kami dapat kami temukan kehidupan yang sejati dapat kami temukan Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kalunya Tuhan kami berdoa buat seluruh aktivitas kami hari ini dari pagi siang sampai malam nanti kami berdoa supaya semua yang kami kerjakan apa yang kami pikirkan apa yang kami katakan yang kami lakukan seluruhnya hanya untuk kemuliaan namamu saja Tuhan Yesus terima kasih biarlah hari ini menjadi hari yang kamu memperkenankan hidup kami Tuhan Yesus terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapak Surgawi Haleluya Amen Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi selamat beraktifitas dan Tuhan Yesus memerkati Bapak Ibu Saudara sekalian selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi